Intro Halo Sobat Tekno, kembali lagi sama saya Tini dan Saya Oye Yusuf dari Pompas Tekno juga Ya, kali ini kita mau bahas tentang Samsung Galaxy S teranyar Jadi Samsung tuh kabarnya bakal meluncurkan handphone Galaxy S terbaru di New York, Amerika Serikat Bener banget ya, jadi katanya sih nanti pada tanggal 29 Maret Bakal meluncur Samsung Galaxy S seri terbaru Sebenernya sih Tim, jadi Samsung sendiri belum mengumumkan bahwa nanti yang bakal diluncurkan ini adalah Galaxy S8 Tapi dari rumor-rumor, gosip-gosip, serentingan-serentingan yang sudah beredar sebelumnya Kayaknya sih udah pasti banget ya, ini pasti Galaxy S8 yang bakal muncur di New York Nah, sebenernya Galaxy S ini juga adalah seri yang paling bersejarah banget bagi perjalanan Samsung sebagai vendor smartphone di dunia Ya gak sih? Bener banget juga Tim, jadi Galaxy S ini bisa dibilang merupakan perangkat yang mendorong posisi Samsung Dari yang tadinya dalam tanda butir bukan siapa-siapa di dunia smartphone menjadi salah satu yang paling gede Wah, bahkan sekarang udah jadi nomor satu ya sebagai vendor smartphone di dunia Hmm, gendera denger sih begitu ya Nah, untuk sebelum kita melihat seperti apa Galaxy Samsung yang berikutnya Mending kita lihat dulu gak sih cuplikan Galaxy S dari tahun ke tahun? Hmm, jadi untuk lebih mengenal lagi soal seri Galaxy S dari Samsung yang juga bisa dibilang berjasa menaikkan popularitas Android ya Berikut ini kita ada serangkaian, sekelumit, informasi-informasi tentang perkembangan perangkat-perangkat Galaxy S Samsung dari tahun ke tahun Mulai dari Galaxy S pertama tahun 2010 sampai yang terakhir Galaxy S7 di tahun 2016 Ya, yuk kita lihat baru! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!